Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam BGC Matematika kelas 5, Jumat 27 Agustus 2021 Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, sudah sarapan, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran kita pagi ini Nah pagi ini kita akan mempelajari perkalian, pecahan, dan disimang Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari anak-anak kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin Tuhan Allah Bapak kami, kami mengucap syukur dan terima kasih Atas rahmat yang berlimpah, yang kau berikan kepada kami, sehingga kami semua pagi ini memperoleh kesehatan, kesegaran, dan juga kami dapat istirahat di malam dengan nyenyak Pagi ini kami telah siap untuk mengikuti pembelajaran Semoga engkau menyertai kami, melindungi kami dalam pembelajaran ini Agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik Semua ini kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan kami, amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin Baik anak-anak, kita akan mengetahui dulu KD-nya Ini sekarang kita beralih ke KD 3.2 Menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan disimal Indikatornya, yang pertama Memahami perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli Yang kedua, memahami perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli Tujuannya, siswa dapat mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan asli dengan benar Siswa dapat mengalihkan pecahan campuran dengan bilangan asli dengan benar Nah, ini kita awali dengan sebuah cerita pendek Kita memerlukan 1 per 5 meter pita untuk membuat bunga Berapa meter pita yang diperlukan jika akan membuat 3 bunga Nah, ini ada Ini ada Nimbauan Ingat, perkalian merupakan penjumlahan berulang Di sini Kita memerlukan 1 per 5 meter pita untuk membuat bunga Ini untuk 1 bunga Nah, sekarang berapa meter pita yang diperlukan jika membuat 3 bunga Maka ini ada garis ini menggambarkan pita ya 1 per 5 meter 1 per 5 meter 1 per 5 meter Nah, ini 1 bunga 2 bunga, 3 bunga Kalau kita jumlahkan Karena perkalian merupakan penjumlahan berulang 1 per 5 ditambah 1 per 5 Tambah 1 per 5 Sama dengan 3 per 5 Ya, karena penyebutnya sama Maka tinggal menjumlahkan pembilangnya Nah, 1 per 5 Ditambah 1 per 5 Ditambah 1 per 5 ini dapat ditulis 3 kali 1 per 5 Perhatikan 3 inilah bilangan asli Ya, 3 kalikan penyebutnya saja Eh, maaf 3 kalikan pembilangnya saja 3 kali 1 Sedangkan penyebutnya ketat Ya, 3 kali 1, 3 Penyebutnya 5 Jadi, pita yang diperlukan untuk membuat 3 bunga adalah 3 per 5 meter Nah, bilangan asli Dikalikan dengan pecahan Hasilnya adalah Bilangan asli itu Dikalikan pembilangnya Sedangkan penyebutnya tetap Ini tadi ya Bilangan asli Dikalikan pembilangnya 3 kali 1 Sedangkan penyebutnya tetap Kalau kita buat menggunakan huruf Ya, A kali B per C Sama dengan A kali B per C Ya, A ini ada bilangan bulat B per C ini adalah bilangan pecahannya Nah, ini A per B kali C A per B ini pecahan C ini bilangan bulat Maka, A dikali C per B Oke, untuk lebih jelasnya Ibu akan memperlihatkan latihannya Latihan soal atau contohnya ya Kita akan mulai dengan Perkalian pecahan biasa Dengan bilangan asli Perhatikan Contohnya 1, 6 Ini bilangan asli Akan kita kalikan dengan 3 per 4 Ini pecahan Sama dengan Ya 6 Kalikan pembilangnya Per penyebutnya Ya Sama dengan 6 kali 3 18 Per 4 Sama dengan Nah, 18 Dibagi 4 Itu sama dengan 4 Sisa 2 per 4 Ini masih bisa disederhanakan lagi Menjadi 4 Setengah atau 4 1 per 2 Contoh yang kedua Nah, sekarang Bilangan pecahannya dulu Dikalikan bilangan asli Sama dengan 2 kali 9 Ya Pembilang kali bilangan asli Per penyebutnya Sama dengan 18 per 3 Sama dengan 6 Ya Oke Jelas ya Ini perkalian Pecahan biasa Dengan bilangan Asli Kita lanjut Dengan Perkalian Pecahan campuran Dengan bilangan asli Contohnya 1 1 2 per 5 Dikali 4 Sama dengan Nah Ini dijadikan Pecahan biasa dulu Ya Pecahan campurannya 1 kali 5 Ditambah 2 7 per 5 Lalu Kalikan 4 Sama dengan 7 kali 4 Per 5 Sama dengan 28 Per 5 Bentuk Sederhananya 5 3 Per 5 Oke Contoh yang kedua Bilangan asli Kita kalikan Dengan Pecahan campurannya Sama dengan 3 Sama dengan Ya Bilangan Campurannya Atau pecahan campurannya Kita jadikan Pecahan Biasa Ya 1 Kali 7 Tambah 4 11 Per 7 Oke Lalu kita kalikan 3 kali Pembilangnya Per 7 Sama dengan 33 Per 7 Kita cederhanakan Menjadi 4 5 Per 7 Ibu rasa Jelas ya Anak-anak Cukup mudah Ya Tidak sulit Ya Oke Nah Untuk Lebih memahami Ibu tentunya Memberikan Latihan Soal Nah Seperti ini Nomor 1 Sampai 5 Bilangan Asli Dikalikan Pecahan Biasa Dan Pecahan Campuran Nomor 6 Sampai 10 Pecahan Biasa Kalikan Bilangan Asli Pecahan Campuran Kalikan Bilangan Asli Ya Cara Cara Mengerjakannya Seperti yang Sudah Ibu Jelaskan Tadi Ya Anak Oke Anak-anak Apa yang dapat kita Simpulkan Pembelajaran kita Kali ini Nah Bila Bilangan Asli Dikalikan Dengan Pecahan Maka Bilangan Asli Itu Dikalikan Dengan Pembilangnya Sedangkan Penyebutnya Tetap Baik Anak-anak Demikian Pembelajaran kita Cukup Singkat Ya Ibu Rasa Jelas Silahkan Anak-anak Mengerjakan Soal Latihannya Kemudian Dikirimkan Kepada Wali Kelas Terima Kasih Atas Perajanya Mari kita Tutup Pembelajaran Kita Dengan Berdoa Dalam Bapak Dan Bukra Dan Roh Kudus Amin Tuhan Alah Bapak Kami Kembali Kami Mengucap Syukur Dan Terima Kasih Karena Kami Boleh Belajar Bersama Dengan Ibu Guru Kami Tuhan Semoga Apa yang Telah Kami Pelajari Kami Terima Dengan Baik Dengan Jelas Sehingga Kami Dapat Menyelesaikan Soal Soal Latihan Dengan Benar Semua Ini Mohon Dengan Perantaraan Kristus Tuhan Kami Amin Santo Karolus Burumius Doakanlah Kami Bunda Elisabeth Doakanlah Kami Bunda Maria Bintang Samudera Doakanlah Kami Amin Dalam Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sampai Jumpa Lagi Anak Anak Dalam PCC Selanjut Bapak Bapak Bapak